Muhammad Ali Yafi sukses mengembangkan usaha wooden craft hingga bertahan selama 11 tahun terakhir. Owner Hukravindo ini pun telah berhasil membawa produknya menembus pasar mancanegara dan menjadi salah satu merchandise resmi konferensi tingkat tinggi, KTT-G20 yang digelar di Bali. Awalnya ia kerap menerima pesanan pembuatan kerajinan berbahan kayu saat kuliah, terutama dari para teman-teman kuliahnya. Akhirnya, ia lantas memutuskan untuk menggeluti dunia wooden craft. Dalam memproduksi karyanya, ia menggunakan teknologi modern, dimulai dari mencari ide, mendesain menggunakan komputer, hingga mencetaknya dengan printer laser ukir kayu untuk bahannya, menggunakan bahan kayu balsa. Ada puluhan desain barang kayu yang ia produksi, mulai dari peralatan kantor, alat tulis, jam dinding, puzzle, hiasan dinding, hingga berbagai produk kayu lainnya. Produk setengah jadi tersebut biasanya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan seperti market, jembatan, arsitektur, art, craft, hingga pegiat hobi seperti aeromodeling dan bot. Saat ini, ia tengah menyiapkan sejumlah produk untuk kebutuhan konferensi tingkat tinggi, KTT-G20. Produknya, masuk dalam 20 merchandise resmi yang akan digunakan dalam KTT-G20 dari 2024 UMKM yang dikurasi. Dalam ajang tersebut, ia mendapat pesanan berbentuk sampul buku, kotak alat tulis, jam dinding, hingga dok ponsel. Selain logo produk, terdapat logo G20 yang terpampang di merchandise tersebut. Untuk teman-teman kami, banyak kan bikin craft, Mas. Dari puzzle mainan anak-anak, untuk office, hiasan dinding, edukasi, dan kebanyakan custom. Tidak ada custom semua. Untuk pasarnya sendiri, Mas? Ada pasar lokal sama ekspor. Untuk pasar lokalnya kami, bas tengah jadi. Untuk ekspornya bahan-bahan jadi, seperti docking HP, hunting, airing, card holder, dahasi, ada tempat pensil, ada hiasan dinding. Banyak, Mas. Banyak lagi. Kemarin, Mas, untuk yang lolos kurasi G20, ini produk apa saja yang... Untuk kami hunting untuk event G20, kemarin untuk temanya office. Ada buku, binder, jam dinding, ada card holder, ada binder. Yang kemarin ada beberapa yang buyer Jepang yang order untuk jam dinding kami. Terima kasih telah menonton!